Hai guys kembali lagi sama kita Good Gaming Shop alias GGS Nah hari ini cocok banget untuk kalian yang setup gamingnya warna pink nih Karena aku hari ini mau bahas barang gamen pink edition Pasti kalian udah penasaran banget kan? Yuk langsung kita bahas, cus! Nah guys ini nama headsetnya GH1100 Cucok banget dan gemoy banget kan Ini kalian bisa lihat disini irkan sama headbandnya Itu empuk banget dan fleksibel juga Karena kalian gak usah capek-capek adjust Karena dia itu langsung menyesuaikan bentuk kepala kalian nih Lucu banget kan? Dan kalian tuh ada yang salkok gak sih sama hal yang lucu dari headset ini Hayo apa? Nah betul banget nih ada kuping kucingnya guys Jadi setiap pembelian GH1100 ini Kalian itu udah pasti dapet kuping kucingnya Tapi kalau misalkan kalian gak mau pake Dia itu bisa dicopot juga guys Nih kayak gitu Lucu banget kan? Kita ngomongin ke desain GH1100 ini ya guys Menurut aku sih dia ini unik dan lucu banget Karena di kanan kirinya itu dia ada list abu-abunya gitu guys Dan dia di setiap kanan kirinya juga ada tulisan gamennya gitu Jadi kayak keren gitu deh guys Nah untuk kalian yang setupnya warna pink udah cocok banget Karena dia headsetnya ini tuh pinknya pink pastel Gak terlalu mencolok banget Dan untuk RGB-nya juga gamen tuh pake warnanya warna kuton guys Jadi warnanya itu gak terlalu mencolok dan gak alay Untuk berat headsetnya ini juga 320 gram Jadi gak gitu pelat banget lah ya guys ya Terus untuk GH1100 ini drivernya 50mm aja guys Untuk soundnya itu dia udah 3D stereo surround Jadi suaranya udah jelas dan gak nusuk banget di kuping kalian yang pastinya Selain itu mikrofonnya juga udah omni-directional Nah sebelum review ini aku juga udah searching apa sih arti omni-directional Jadi ternyata omni-directional itu Dia itu nangkep suara 360 derajat guys Tapi sayangnya dia mikrofonnya itu non-detachable Jadi gak bisa dicopot guys Next portnya itu dibagi menjadi dua Yang satu audio jack 3,5mm Yang satu lagi USB Jadi yang audio jack itu buat suaranya Yang USB-nya itu buat RGB-nya Jadi kalo misalkan kalian gak mau pake RGB-nya Itu bisa langsung cabut USB-nya aja Dan bahan kabelnya itu juga tebel guys Jadi kalo misalkan kalian ketarik-tarik Itu dia gak gampang rusak ya Yuk lanjut langsung ke test mic-nya Oke guys sekarang aku udah test mic-nya Menurut kalian suaranya bagus atau gak nih? Nah harga headsetnya ini cuma Rp160 ribuan aja Gimana nih udah dapet headset selucu ini Dan segemua ini Oke next aku mau bahas keyboard-nya Next aku mau bahas keyboard Titan Pink Edition nih guys Lihat lucu banget kan Tapi keycaps-nya ini udah aku ganti Karena awalnya keycaps-nya ini pink semua Tapi karena aku mau ada aksen putihnya Jadi aku ganti keycaps-nya ke GMK01 Nah keycaps-nya ini juga tembus RGB ya guys Jadi kalian tuh bisa lihat RGB-nya itu Ada di font-nya gitu kelihatan Nah keycaps-nya ini bahannya PBT guys Katanya kalo misalkan bahannya PBT Itu lebih awet daripada bahan ABS Nah untuk kalian nih yang suka sama mechanical keyboard Sama full-size keyboard Itu aku rekomendasi banget Karena ini harganya juga termasuk murah ya Cuma 360 ribu aja Lanjut RGB-nya dia itu udah pake 17 bed light modes Lain itu kalian yang suka sama suara clicky Dia udah pake otemu blue switch guys Dan dia itu bisa dicabut juga Jadi kalo misalkan ada kerusakan Gampang banget buat digantinya Next dibawah keyboard-nya itu Dia juga pake double non-sleep fit guys Jadi kalo misalkan kalian mau lebih tinggi Kalian bisa langsung dibuka aja Dan sayangnya kabelnya itu non-detachable ya guys Jadi dia gak bisa dicopot kabelnya Next langsung typing test Sub indo by broth3rmax oke guys sekian dari review kita hari ini gimana menurut kalian barang-barang yang kita review oke gak sih tulis pendapat kalian di kolom komentar jangan lupa untuk follow instagram dan tiktok goodgiving shop bila kalian suka sama video review ini jangan lupa untuk like komen dan subscribe bye bye